Hai assalamualaikum hari ini saya mau review tanaman saya ya disini ada jenis puring-puringan disini jenisnya macam-macam ya ada berwarna-warni tuh ada yang merah kuning hijau saya menanamnya untuk sementara masih di polybag ya saya belum pindahkan oke disini satu polybag kira-kira saya menanamnya ada sekitar tiga batang por polybag nya bahkan juga ada yang sampai empat batang ya Oh ya saya menanamnya dengan cara stek batang ya di sini ada yang merah dan hijau oke kemudian disini saya ada jenis tanaman simonium saya menggunakan pot tempel ya teman-teman saya tempel seperti ini saya menanamnya dengan cara menggantung saya biarkan menggantung seperti ini ya Nah seperti ini semuanya menggantung menjuntai sampai ke bawah tuh panjang banget teman-teman saya ada dua pot tempel tuh seperti itu tampak dari kejauhan saya cuma menggunakan dua ya panjangnya sampai kebawah tuh nah disini saya nanamnya di pot biasa ya seperti biasa tidak digantung dan semuanya tampak-tampak subur dan segar ya sebenarnya sebenarnya merawat simonium ini tidak susah tidak susah ya teman-teman asal media tanamnya atau tanahnya jangan sampai kering karena tanaman simonium ini sebenarnya suka dengan air ya Nah seperti ini semuanya subur-subur ini salah satu jenis tanaman hias favorit saya karena ya nggak menurut saya sih nggak rewel ya teman-teman cukup ditanam aja ya tumbuh subur seperti ini ya Alhamdulillah ya nah seperti ini tuh semuanya subur-subur disini saya menanamnya sini sudah ada anakan yang muncul ya dari samping-samping dari samping batangnya nah ini seperti ini sudah lumayan banyak anakan ya sini ada sekitar berapa anakan tuh nah kalau yang ini singoniumnya kemarin tuh saya coba nanamnya menggunakan stek batang dari batangnya tuh saya caca-caca dan saya cuma tusuk-tusuk seperti ini di dalam media tanam di tanah dan Alhamdulillah hidup teman-teman seperti ini menurut saya singonium ini sih mudah banget ya cara menanamnya cukup batangnya dicaca aja pasti subur Oke seperti ini ya teman-teman contohnya hasil dari cacahan batang singonium saya dan sudah berakar Alhamdulillah dan setelah ini cukup ditusuk kembali ke dalam media tanam pasti akan tumbuh dengan subur ya teman-teman kemudian disini saya ada koleksi tanaman Adam Hawa ini saya nanamnya di dalam pot pot kecil-kecil ya Nah seperti ini semuanya subur-subur juga segar-segar ini tanaman Adam Hawa ini saya ini nanamnya dari hasil indukan ya dari hasil indukannya kan itu banyak anakannya yang muncul jadi saya potekin satu-satu kemudian saya tanam di dalam pot-pot seperti ini dalam pot kecil seperti ini dan semuanya tumbuh dengan subur ini sudah lumayan besar ya teman-teman kemarin sih masih kecil enggak sebesar ini nah ini indukannya saya mau kasih contoh aduh maaf ya teman-teman ini agak kotor karena disini memang lagi musim hujan dan polybag nya semua pada kena tanah tuh agak kotor nah ini contoh hasil tanaman Adam Hawa yang ada anakannya yang tumbuh nah seperti ini ini yang saya potekin kemudian tanam kembali di pot-pot seperti tadi ya ini contohnya ya kemudian berikutnya saya ada tanaman lili Paris di sini ada 4 pot ya soalnya kemarin udah ada laku sekitar 3-4 pot kalau nggak salah saya jualnya kemarin di pot kecil seperti ini ini juga lumayan subur-subur tanamannya juga menurut saya nggak rewel asal media tanamnya atau tanahnya jangan sampai kering ya Nah saya taruhnya di atas kerikel seperti ini setelah saya siram karena memang kebetulan meja-mejanya meja-meja buat tanaman saya lagi penuh ya jadi untuk sementara saya naruhnya di atas kerikel seperti ini nah ini penampakannya subur sekali ya oke sekian dulu review tanaman dari saya nanti saya lanjut di video berikutnya ya Nah ini contoh media tanamnya saya menggunakan sekam-sekam bakar ya Oke sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum